Halo Youtuber, bersama saya Agel Gendu dan kali ini saya akan review tentang keyboard gaming murah 10Keyless RGB NYKK01 Untuk desain dari box NYKK01 ini sangat simple ya Jadi di dalam box itu sendiri ada user guide Kemudian ada 8 keycaps berwarna orange berserta keycap puller Dan tentunya terakhir ada keyboard itu sendiri Oke untuk close up keyboardnya bentuknya seperti ini Jadi 10Keyless tanpa tombol numpet bisa dilihat di sebelah kanan Dan untuk keycapsnya floating ya jadi mengambang Di sebelah kanan sendiri ini ada lampu indikator ya Dengan di sebaliknya ada keyboard fit Sebelah sini juga ada, sini juga ada Jadi 4 keyboard fit Jadi biar gak licin di atas meja Keyboard membran K01 ini sudah dilengkapi dengan lubang anti tumpah ya Jadi kalau misalkan adik baru pinjem keyboard ya kan tertumpah air Jadi kalian gak perlu khawatir karena sudah ada lubang di sebaliknya juga Jadi mungkin untuk jalan keluar air Kabel yang digunakan oleh keyboard ini sudah braided cable ya Dan memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter Berwarna merah hitam Tentunya akan membuat keyboard ini menjadi lebih awet Now let's turn up this beast Jeng 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 j ganti-ganti kemudian untuk di klik kedua kalinya static kemudian klik ini berubah warnanya ini warna yang paling aku suka nih warna jadi ada tiga bagian warna oke untuk mematikan dan juga ada tombol Fn lock Windows juga Oh iya keyboard ini juga sudah memiliki multimedia keys juga ya dengan menekan tombol F hold Fn dan F1 seterusnya keyboard ini merupakan keyboard Membrane ya yang menggunakan rubberdom switch dengan keycap seperti ini namun sangat nyaman ya ketika dipencet-pencet terima kasih telah menonton! sekarang bicara tentang kelebihan dari keyboard ini keyboard ini meskipun menggunakan switch membran atau karet sudah menggunakan mode 10 keyless atau tanpa numpet jadi memudahkan buat kamu yang bermain game-game FPS seperti counter strike kemudian point blank ataupun paladin jadi di meja itu lebih luas untuk menggerakkan dan leluasa gitu menggerakkan mouse kalian kemudian juga keyboard ini sudah dilengkapi dengan beberapa mode lighting tombol multimedia juga terus sudah anti air yang ini jangan sampai direndam air aja menurutku kalau misalkan nanti tertumbak air jangan langsung digunakan jadi mungkin dibersihkan kemudian dijemur terlebih dahulu baru nanti dicolokkan ke listrik jadi jangan langsung misalkan sudah tertumbak air langsung dicolokkan listrik itu justru malah berbahaya sekali oke terus keyboard ini juga sudah support 19 keys without config artinya dipencet bersama-sama 19 keys itu dia terregister secara benar gitu masuk semua jadi nggak ada yang kedobel-dobel atau mungkin error segala macem keluar tombol baru baik setelah membahas kelebihan sekarang kekurangan dari keyboard ini nggak ada keyboard riser atau peninggi keyboard jadi nggak bisa diatur ketinggiannya kemudian nggak ada lampu indikator untuk windows lock key ini nggak tahu kapan windows lock key itu sudah kita aktifkan atau belum yang ada disitu cuma nam lock caps lock dan scroll lock kemudian yang ketiga itu nggak ada e-pro memory jadi kalau misalkan kamu mau mematikan komputer ataupun laptop kamu itu mode lighting yang kamu pilih terakhir itu nggak kesimpen jadi otomatis default balik ke mode awal yaitu warna hijau biru dan merah ya jadi ngereset lagi di awal oke itu untuk kelebihan dan kekurangan dibanderol dengan harga Rp150.000 sampai dengan Rp195.000 keyboard ini menurutku worth it buat dibeli ya karena selain fitur-fiturnya juga lengkap enak buat digunakan oke dan itu saja mungkin review dari nyktklk01 apabila kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar apabila kalian suka dengan review ini bisa kalian hit tombol like dan subscribe untuk mengikuti review-review berikutnya terima kasih buat yang udah nonton dari awal hingga akhir see you sampai ketemu lagi salam galegendujoss selamat menikmati selamat menikmati